Setelah melakukan mediasi yang cukup lama antara sopir angkutan umum Kota Malang dan Wali Kota Malang, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang serta pihak polisi, para sopir angkut mengaku masih kurang puas dengan hasil mediasi terkait penghapusan aplikasi angkutan online. Ratusan sopir angkut umum yang melakukan aksi mogok melakukan pertemuan dengan Wali Kota Malang Muhammad Anton. Pertemuan sopir angkutan umum bersama Wali Kota Malang terkait protes adanya angkutan online yang berada di Kota Malang. Setelah lama melakukan orasi di depan gedung Balai Kota Malang, ratusan sopir angkutan ditemui langsung oleh Wali Kota Malang untuk melakukan mediasi terkait penghapusan aplikasi angkutan online. Mediasi tersebut dilakukan di ruang sidang Balai Kota Malang. Dalam mediasi, turut hadir Kepala Dinas Perhubungan serta pihak kepolisian. Hasil dari mediasi tersebut, pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa karena masih belum adanya undang-undang resmi untuk menghentikan pengoperasian angkutan online. Perwakilan teman-teman dari taksi dan mikroket ini untuk secara resmi disampaikan melalui organda kepada pihak provinsi. Pihak provinsi itu akan menyebabkan langsung kepada kementerian. Selain itu, para sopir angkutan umum setelah ditemui langsung oleh Wali Kota, mengaku tidak puas dengan hasil mediasi. Dikarenakan setelah sekian lama belum ada tindak lanjut yang serius dari pemerintah Kota Malang sendiri. Yang resmi itu angkut sama taksi. Ya, tapi solusinya OJG belum ada solusinya ini. Solusinya OJG belum. Belum, belum. Para sopir berharap agar segera ada tindak lanjut dari pemerintah Kota Malang atas penghapusan angkutan online tersebut. Dikarenakan tarif yang cukup murah membuat peminat angkutan umum kota menjadi berkurang. Bahkan pendapatan para sopir berkurang hingga 90 persen.